Hai style lover, aku Fethi Rusli, selamat datang di tempat aku, di workshop aku. Ini ada beberapa penghargaan sih, ada dari Solcelli, ada dari Intercontinental, itu atas kerja sama fashion show gitu. Terus ada dari klien, beberapa dari klien sih kayak ucapan terima kasih gitu, gift buat aku. Ini ada beberapa baju wedding gown yang ready stock. Biasanya kalau klien datang itu, aku, mereka akan aku cobain cutting dulu untuk bisa tahu cuttingnya tuh kayak apa sih di badan mereka yang cocok kayak apa. Tapi itu suka fashion sejak tahun sih? Sejak, suka fashion sebenarnya sudah dari kecil sih ya. Tapi ya kalau dari kecil kan kayak, oke suka baju nih, suka ikut fashion anak-anak gitu. Tapi benar-benar suka banget tuh udah sejak SMA. Rata-rata sekarang ya sukanya lebih simple, terus nggak terlalu too much, lebih simple wedding juga. Dua-duanya suka, tergantung eventnya aja. Lebih kemana ya maksudnya, kalau kayak cocktail gitu biasanya dipakai ke event yang lebih santai. Jadi mungkin kalau lebih formal ya ke long dress. Tapi kalau rata-rata klien, aku kebanyakan bikin sih 70, 30, 70 nya long dress. Karena kebanyakan untuk wedding, 30% nya ya midi atau maxi. Nah kalau ini koleksi fashion show yang terakhir kemarin itu crossing, ada 53 koleksi total. Itu ada cocktail, ada evening, ada beberapa wedding juga tapi stylenya itu ke street style. Lebih suka feminine atau edgy? Feminine. Klasik atau modern? Mungkin mix dua-dua itu ya, jadi tetep klasik tapi nggak kelihatannya too klasik. Jadi lebih dibawa ke modern. Lebih suka pakai sneakers atau fashion? Kalau jujur sih lebih suka sneaker. Karena lebih enak ya buat jalan tapi ya tergantung juga eventnya kemana. Ini office, eh tepatnya sih kantor saya sih. Jadi biasanya klien ketemu tuh disini untuk discuss, terus untuk ukur atau untuk biasanya saya gambarin. Biasanya duduk disini sih bisa juga buat fitting, buat second opinion misalnya di depan ada klien lain di dalam bisa fitting. Ini beberapa gaun yang biasanya aku fitting tapi biasanya masih basic semua sih. Jadi kayak belum jadi gitu. Terus biasanya digantung disini supaya aku tahu yang mana-mana aja klien yang udah fitting dan yang belum fitting. Jadi yang belum finish bener-bener kayak masih basic dan masih belum diapapain. Ada publik figur yang paling berkesan ga sih Kak yang pernah rancangin? Publik figur yang paling berkesan? Sebenernya yang paling berkesan buat aku waktu weddingnya Franda sih. Nah dari situ tuh aku tahu Franda sama Samuel ya. Nah dari situ tuh kita tuh deket banget. Jadi kayak nggak nyangka juga bisa jadi kayak temen. Nah dari dia tuh juga banyak menginspirasi orang untuk bikin down yang aku buat gitu loh. Jadi pada banyak yang suka gitu dan yang jadi kayak oh pengen dong kayak Franda gitu loh. Cukup seneng sih dan cukup sangat berkesan sih. Kalau disini rata-rata yang biasanya aku gantung itu yang biasanya dari fitting basic itu ya fitting biasanya baju wedding dan biasanya juga baju mama-mama, mamanya bright. Nah mereka biasanya aku kalau fitting bikinin basicnya dulu karena sebelum bajunya itu jadi biasanya aku lebih prefer untuk bikin pattern basicnya dicobain ke mereka setelah mereka udah fit sama badan mereka baru aku akan aplikasi dan kasih lace atau embroidery. Oke, ada tips nggak sih buat desain anak-anak muda yang mau jadi desainer kayak kakak? Ada sih, jadi ya biasanya kan kalau dulu aku jadi desainer itu emang banyak sekali tuh temen-temen aku yang awalnya tuh di kelas tuh banyak sekali gitu loh. Jadi berbagi pengalaman dikit ya kalau mau jadi desainer menurut aku ya tetap harus kayak tetap berusaha lakuin yang terbaik terus jangan pernah putus asa sih karena kita itu pasti ada saatnya kita di bawah dan saatnya kita di atas. Tapi menurut aku kalau kita lakuin yang terbaik pasti Tuhan tuh pasti tunjukin kita jalan yang terbaik juga jadi jangan pernah menyerah buat yang pengen jadi desainer pasti bisa yang penting lakuin yang terbaik dan dengan sepenuh hati. Boleh kasih gambar untuk stylo? Oh iya sih aku udah gambar buat stylo ini aku gambarin buat stylo. Kalau boleh tahu apa nih inspirasi dari gambar ini? Sejujurnya kenapa gambar ini aku kasih buat stylo karena emang spesifiknya aku itu lebih ke wedding gown sejujurnya. Nah klien-klien aku itu banyak sekali wedding jadi aku gambar ini untuk trend di tahun 2018 ini menurut aku wedding itu benar-benar simple dan mereka rata-rata klien itu nggak mau terlalu ribet dengan wedding gownnya. Jadi disini aku gambar itu wedding gown mermaid dengan bagnya itu low bag dan nggak terlalu panjang trendnya. Terakhir harapan terakhir dan rencana ke depan cafe terus ya? Terus maju sih bisa menginspirasi banyak orang dan bisa menjadi berkat buat banyak orang dan bisa bikin show lagi ya menjadi lebih baik lagi. Thank you ya udah ngikutin aku hari ini, udah dengerin cerita-cerita aku dan kegiatan aku di workshop. Aku mau ada meeting dulu dengan klien. Sampai jumpa! 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 Terima kasih telah menonton!